Gini aja deh Pak, saya yakin kalau misalnya pakai bahasa Jawa lebih unik, lebih akan berhasil. Gimana kalau misalnya biar Bapak yakin tulis aja di kontrak sebelum 500 ribu penonton, saya gak usah dibayar deh gitu. Dia tuh dipaksa kayak, kamu tuh gambarnya tuh dapet uang dari mana? Udah lah kamu jadi PNS aja loh. Enak-enak PNS, biar nanti kamu bisa aku banggakan ke tetangga kanan-kiri gitu. Welcome back to The Cave, another day, another episode of Vineyard. Welcome, 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 welcome. Dan hari ini kita udah kedatangan orang yang lo semua pasti gak akan asing lagi. Dia bukan orang baru. Di dunia digital terutama, udah pasti udah sering liat di layar laptop lo, di layar HP lo, bahkan di layar bioskop, bahkan terjun ke layar TV. Please welcome Bayu Skak. Terima kasih. Senang sekali bisa mampir ke Follix nih. Yoi dong, apa kabar nih Mas Bay? Api, api, api. Saya masih. Bisa, Siti Mas. Bisa, Siti Mas. Mas Bay, Bayu Skaknya dari mana tuh? Skaknya tuh orang itu selalu mikir itu catur gitu ya. Iya, Skakmat gitu. Ya, tapi sebenarnya bukan itu singkatan, sekumpulan arek kesel. Sekumpulan? Anak yang capek. Arek kesel. Arek kesel, jadi keselnya tuh kalau misalnya ya yang di Jakarta ini kesel itu ngambek gitu ya, tapi bukan, kesel itu capek. Bahasa Jawa, bahasa Jawa kan kesel capek ya. Capek karena bikin animasi, dulu kan aku sekolahnya animasi. Jadi ketika bikin animasi lama, dari pagi sampai sore gitu, SMK animasi, sorenya bukannya pulang malah nongkrong di sekolah kayak, eh tadi dapet apa aja di sekolah, oh ada medium shot, ada extreme close up gitu, itu dijadikan video gitu. Namanya apa nih, sekumpulan anak yang capek aja gitu, yang lagi capek sekolah malah bikin konten. Malah bikin konten gitu ya. Di jaman bikin konten belum jadi, bikin konten kayak sekarang gitu ya. Wah itu udah 2009, 2009, 2010. Berarti Mas B itu SMK di sekitar 2009, 2010 ya? Ya, 2009, 2010. Bikin konten di tahun segitu tuh, terutama di Malang nih. Ya. Banyak gak mas? Penontonnya? Enggak maksudnya yang bikin deh, gak usah penontonnya dulu gitu. Oh gak ada mas. Dulu itu di awal malah kayak, tau Youtube itu, Youtube itu, apa ya tempat upload-upload video buat video-video yang serem gitu loh, kayak ada penampakan pocong gitu di uploadnya di Youtube, terus video-video kucing gitu di Youtube. Pokoknya video aneh gitu ya. Aneh gitu ya, Youtube itu dulu gitu. Tapi ya, ya namanya perjalanan lah, dijalanin aja dulu, dulu juga pertama upload juga gak ada yang nonton, tapi ya lama-lama ada yang nonton. Awalnya tuh bisa mulai ditonton tuh gimana tuh ceritanya? Awalnya adalah, jadi disebarin ke teman-teman, teman-teman sekolah. Oke. Teman-teman sekelas, nyebarin, terus sampai guru-guru juga nonton, terus mungkin nyebarin ke kelas lain gitu, terus aja kayak gitu sampai, akhirnya banyak yang nonton dan belum tahu bahwa Youtube itu bisa menghasilkan sesuatu kan. Ya, apalagi uang. Apalagi uang gitu kan, sehingga ya cuma melihat dari segi komentarnya bagus-bagus, terus wah kok api-api bagus-bagus ya komentarnya, termotivasi bikin lagi, bikin lagi gitu. Berarti bisa dibilang awal berkembang karir Bayuska di Youtube, itu bukan tergantung sama algoritma ya? Beneran organik dong? Organik. Mulut ke mulut ya? Ya, bener-bener bottom up lah, mulut ke mulut gitu, kayak ya organik-organik sih. Itu mulai berasa organik, terus maksudnya sampai mulai algoritma tuh, di berapa subscriber tuh baru mulai berasa jadinya, oke udah ngerti nih digital, itu di tahun 2012, masuk ke 2013 itu baru tau bahwa Youtube itu bisa menghasilkan sesuatu, sehingga dari situ sudah kayak yaudah pragmatis, kayak udah mikirnya duit jadinya, wah dapet apa nih gitu kan, bikin konten apa, nanti dapet apa gitu loh, sehingga mikirnya ya jadi kerjaan akhirnya, karena ketika udah ditekuni kok tiba-tiba ada brand yang masuk gitu-gitu, loh uangnya kok gede gitu ya, terus jadi pekerjaan akhirnya gitu. Lingkungan PIE mas? Enggak, gak support. Orang tua gak support? Orang tua dulu di awal sih gak support, tapi ketika udah berhasil, menghasilkan gitu ya akhirnya support lah, karena di awal dulu aku sempet, sebenarnya melakukan hal-hal yang kurang terpuji ya, kurang terpujinya tuh kayak ngebohongin orang tuaku buat beli kamera misalnya. Oke. Aku kan dulu ya itu tadi sekolahnya animasi, animasi, dimana di animasi pun juga ada mata pelajaran videografi ya, sebenarnya gak diharuskan harus punya kamera, tapi aku bilang ke orang tuaku kayak, harus punya kamera ini, maka aku duduk ke kamera ini harus beli kamera, terus akhirnya dibeliin gitu kan ya, nah momen-momen itulah, dan ketika tau bahwa, oh kameranya cuma dibuat bikin video ini, di upload di online gitu, ya sempet dimarahin, tapi ya akhirnya menguntungkan, dan ya udah diam-diam sendiri disupport. Setelah ketok sangwe. Ketok sangwe, ketok sujidnya. Ketok sangwe, baru disupport. Awalnya gimana, orang tua ada, karena ini kan bukan suatu pekerjaan yang umum ya, terutama di tahun segitu, di Malang, gak cuma orang tua ya, maksudnya lingkungan teman-teman, lihat ternyata ini bisa menghasilkan, responnya seperti apa waktu itu? Kaget sih, maksudnya aku juga kaget itu dulu di awal, aku mendapatkan uang dari Youtube itu, kayak 500 dolar ya, itu di masa itu ya. Apalagi dibayarinya dolar. Iya, dolar, terus aku ke money changer kan gitu kan, itu kan sesuatu banget gitu loh, kayak dapet gitu loh, ada ini gitu hasilnya. Nah itu teman-teman juga kaget, apa segampang itu ya? Ya kalau misalnya orang ngeliat, ketika udah keliatan hasilnya ya, mereka akan bilang gampang, tapi melalui proses di awal aku laluin ya, mereka gak tau kan, kalau kesalahannya kayak gimana ya, ya silahkan aja coba gitu loh. Betul, betul. Dimana dulu juga aku ingat banget, aku tuh di tahun-tahun itu, kita kembali ke masa 2009, internet kan gak kayak sekarang kan ya, yang sekarang setiap rumah udah punya, bisa pasang internet gitu loh. Dulu masih warnet gitu loh, aku ingat banget, aku upload video aku tuh ke warnet mas. Warnet itu paket malam, jadi upload video tuh, satu video tuh kurang lebih ya 200 MB lah ya. Aku render, kualitasnya 720, gak bisa kalau 1080 laptop aku hancur gitu. Dan dulu belum populer juga 1080 ya, belum banyak. Belum bagus banget, 10.80 tuh bagus banget, 7.20 lah HD kan maksudnya. Aku upload itu kualitasnya 200 MB lah ya, besarnya filenya. Aku upload tuh paket malam, aku ingat banget, di Malang tuh, di salah satu warnet disana, dari malam jam 12, itu jam 4 baru ke upload. Itu belum kalau misalnya gagal loh. Di tengah-tengah gitu ya, udah ngantuk-ngantuk gitu, aku tinggal nonton film gitu kan ya. Jadi warnetnya dulu tuh banyak filmnya gitu kan ya. Terus nonton disitu, film action, film horror gitu. Lah gagal, waduh itu stressnya sampai besok gitu. Nah gitu lah maksudnya, keluarga saya seperti itu. Itu baru proses pengupload? Ngeupload. Belum bikin? Belum bikin, belum konsep, konsep terus, ngedit, ngedit kan pakai laptopku yang biasa aja dulu kan laptop. Dan dulu aku juga ketika aku sekolah animasi ya, dapet software kan, softwarenya Adobe Premiere ya. Dari situ ya aku ngedit pakai itu. Itu juga laptop aku kalau bisa mesu itu udah mesu. Aku suruh ngerender 720 tuh, udah kos-ngosan gitu. Aduh gagal, aduh gagal. Ya gitu lah. Tapi tetap diusahain sedemikian rupa dengan apa yang aneh. Sampai akhirnya, berangkatlah terus-terus. Terus-terus. Sampai sekarang lah. Sampai di momen 2012 itu bisa menghasilkan keuntungan itu. Tapi Mas Bayi sendiri ngerasa, meletek karirnya di Youtube tuh di tahun berapa? Meletek? 2014-15an lah. 2014-15 lah ya. Itu lagi pik-piknya tuh. Dimana, ya kalau misalnya sekarang kan kita melihat nominal penonton kayak di TikTok, kayak di Youtube, sejuta itu ya, ya sejuta gitu loh. Ya sudah gitu loh. Apalagi di TikTok ya. Sejuta itu gampang banget, atau ditonton sejuta yaudah gitu. Tapi dulu itu ditonton 500 ribu itu banyak banget Mas. Sudah. Nah itu, itu di, di apa, dicoba, aku diturkan gitu ya, ada salah satu brand provider gitu, ngeturin aku ke kota-kota. Itu yang nonton gila ya tuh kayak, banyak banget di tahun 2014-15an itu. Nah itu baru aku tau bahwa, segini ya orang yang suka nonton itu kalau misalnya digabungkan dalam satu ruangan gitu loh. Banyak banget. Banyak banget ternyata gitu. Dari situ. Dari situ taunya bahwa meleteknya tuh ya, 2014-15. Tapi, itu ada satu, ini aku pengen nanya pendapatnya Mas Bayu Mas. Ya. Masa dengar rasa gini gak, jaman, mungkin waktu era internet, konten, Youtube, semua digital ini awal-awal ya. Ya. Angka sejuta itu kan dulu rasanya udah gede banget. Oh gede banget dulu, 2012, was gitu. Gede banget ya, apalagi, buat kreator, pokoknya orang kreatif, musisi, seniman, siapapun itu yang bergerak terutama secara organik. Gedenya itu misalnya beneran, dia dapet follower sejuta, atau penonton sejuta itu karena, nambah temennya. Ya. Beneran kenal orang ini pelan-pelan, pelan-pelan, bukan yang tiba-tiba. Organik. Organik ya gitu. Waktu dikumpulin di satu orang atau kita tur, orangnya bisa kita lihat, sejuta itu ada. Ada gitu loh. Ada orangnya, betul. Nominal itu ada gitu, dan dateng dan loyal gitu loh. Betul. Dan bener-bener sangatlah, apa ya, mereka bener-bener intuit gitu loh, mereka gak yang setengah-setengah, mereka bener-bener bener-bener ingin dateng buat, buat acara itu, buat ketemu gitu loh. Nah dibanding sama, konten sekarang misalnya, dengan banyaknya platformnya makin banyak, medium kontennya makin banyak, dapet angka sejuta aja, sekarang orang udah merem. Merem ya. Nah tapi terkadang, untuk mengumpulkan organiknya, itu ternyata gak sebanyak. Angka statistiknya itu, gimana pendapat Mas Bayu tuh? Ya sih, itu kalau misalnya sekarang sih, ya itu sih, ketika mencoba untuk dilihatkan, diturkan gitu, aku yakin gak akan, gak akan yang semeriah, sejumlah nominal yang ada di, TikToknya atau Youtubenya gitu. Walaupun mungkin ada juga ya. Walaupun mungkin ada juga gitu loh. Nah itu yang mungkin, jadi nilai plus aku lah, maksudnya, gak yang terlalu banyak, tapi ketika, aku bikin sesuatu tuh, ya loyal gitu loh, orang-orangnya juga mau nonton gitu, kayak kemarin bikin film, ya nonton gitu loh, maksudnya dengan jumlah penonton film yang gokil juga gitu loh, dibanding yang lain-lain gitu loh, apalagi menggunakan bahasa daerah gitu. Nah itu sih Mas. Dengan sekarang, ini sih yang mungkin menurut aku, jadi pembeda ya dari dulu dan sekarang, jumlah HP, dulu kan smartphone kan jaring banget ya, orang untuk menikmati konten, nonton Youtube itu udah harus datang ke warnet, misalnya, atau buka laptop gitu ya, sekarang kan HP, Youtube itu udah berubah aplikasi ya, udah enak banget, dan sekarang paket data itu semakin murah, semakin murah, semakin kesini, akses internet itu semakin dimana-mana ada, ke KVA, pas ke KVA-nya apa, bisa langsung connect gitu, nah jadi ya, tidak bisa dipungkiri ya, pasti penontonnya akan banyak gitu loh, karena akses juga bertambah, tapi apakah penonton yang banyak itu, genuine akan support kamu, itu singkat apa, lain cerita gitu. Beda aspek lagi ya, itu sih. Bener sih, zaman dulu mungkin orang berlima, buka sewa satu PC, nonton berlima gitu. Wah rilid banget nih. Iya kan kan gitu. Itu kan kita ngelakuin itu, karena memang kita, sepengen itu nontonnya gitu ya. Bener-bener. Bener sih, aku kayak si artis apa, yang ng-upload apa, rilis video klip apa gitu, aku ke warnet itu, berjubel-jubel tuh. Spesial. Spesial gitu, Linkin Park, keluarin apa, waduh baru ya gitu. Iya betul-betul. Dulut-dulut-dulut. Betul-betul-betul. Ya gitu sih. Itu yang akhirnya ngebedain juga ya, perkembangannya. Ke film tuh gimana awalnya mas? Aku ke film sih, awalnya, jadi pemain. Ditawarin sama Radit, aku pernah main filmnya dia, pertama kali tuh, ingat banget. Baik, ada film nih, gue bisa gak, ikutan ya, satu scene gitu. Ikutan lah akhirnya kan, pengen tau gitu loh, syuting film ini seperti apa, dan segala macam. Nah di momen itu pun, ketika cuman ditawarin satu scene ya, gak harus kayak nolak, atau kayak, ah cuman satu scene, ya ini kan belajar. Belajar betul. Gak ada salahnya lah kita. Peluang lah. Peluang gitu. Eh boleh-boleh-boleh, aku inget banget, aku naik kereta ke Jakarta, masih di masa-masa itu ya. Itu berarti masih stay di malam? Ya, itu masih stay di malam. 2014-an lah, 2015-an, filmnya Radit yang Maru Merah Jambu tuh. Nah dari situ aku kayak, tau bahwa, oh ternyata, syuting film itu seperti ini ya, rame gitu, dan segala macam, ada banyak sekali, apa namanya, department yang juga, turut andil dalam pembuatan, satu proyek film ini gitu. Nah sehingga, ketika di compare dengan aku, selama ini nge YouTube, ya beda jauh gitu. Aku bisa ngedit sendiri, bisa nulis skrip sendiri, bisa syuting-syuting sendiri gitu kan ya, ya aku upload-upload sendiri gitu. Ketika film kan, awalnya kerja sama tim nih gitu. Meskipun aku di sekolah dan perkuliahan, aku juga, aku ada mata kuliah itu, mata pelajaran itu kan, animasi kan juga di ajari penulisan naskah, cinematografi, videografi gitu. Namun ketika di lapangan, oh beda sekali nih ya, ternyata segininya. Nah itulah, pertama kali aku masuk, ke film. Setelah itu ditawarin lagi, main, menjadi pemain ya, di film A, B, C, D, E, beberapa judul, sampai akhirnya, ada peluang, untuk, bikin film sendiri. Karena pada waktu itu juga, banyak sekali YouTuber yang diberikan peluang yang sama. Kayak teman-teman aku yang lain, kayak si, si Chandra, si Jovi, Dovi, kan juga dikasih kesempatan yang sama, untuk bikin film gitu. Aku juga, diberi kesempatan yang sama. Namun aku, pengennya, yang unik gitu loh, karena aku selama ini ya, dari konten YouTube-ku, semuanya, kebanyakan menggunakan, berbahasa daerah ya, bahasa Jawa. Berbahasa Jawa. Aku pengen, film juga akan seperti itu. Namun merasa sekandit itu kan, ya gak semudah itu kan. Betul. Ya seperti itulah, di awal-awal, masih, masih kesana kemari itu, ditolak-tolak, mulu gitu loh. Meskipun di awal itu, udah diberi kesempatan, karena itu berbahasa Jawa, ya seringkalnya masih ditolak kan. Sehingga aku, masih ngalami lah, maksudnya, sudah nulis naskah, naskahnya itu full berbahasa Jawa, itu, gak diterima lah gitu. Padahal, aku punya pemikiran beda ya, maksudnya, dengan kita, tahu market kita dimana, itu justru lebih bagus gitu loh. Betul loh. Nis ya? Iya, maksudnya gini, bukan nis justru mess loh. Karena, populasinya besar terutama ya. Justru ketika kita bandingkan, yang di luar, orang yang tidak berbahasa itu, dengan orang yang berbahasa itu, itu ketika aku riset, justru ini mess gitu loh, ini bukan nis lagi gitu loh. Betul, betul, betul. Nah, di awal dulu, ya itu, itu, itu menjadi sebuah, apa ya, menjadi sebuah kelemahan lah, karena, wah ini gak akan berhasil nih Bayu, karena ini, bahasa daerah gitu, bahasa Jawa gitu loh. Nah, aku juga mikir, apakah kita harus tahu, bahasa konten yang kita lihat, sebenarnya kita nonton film Thailand gitu, apakah kita harus berbahasa Thailand gitu, kita nonton film Korea pun, apakah kita harus berbahasa Korea gitu kan, yang jelas, kita menyajikan konten yang bagus, dan kita sediakan subtitle aja udah cukup gitu loh, sehingga, masyarakat, gak perlu lagi harus berbahasa itu gitu loh. Nah, itu yang aku mencoba yakinkan, masih ditolak, ditolak, A, B, C, D, E, seharinya, bersama Star Vision, aku diberi kesempatan, mengingat juga, PH yang satu ini, juga memberikan kesempatan ke teman-teman, yang baru-baru juga, Radit juga bikin film pertama disitu, terus si, Ernest gitu kan, terus, ya banyak lah, aku juga diberi kesempatan yang sama, nah ini aku langsung menggebu-gebu nih, mau pak beneran, mau, wah oke, nice gitu, tapi ya tetap saja, meskipun gitu, keraguan kan pasti ada ya, yang namanya juga, ini bisnis gitu loh, bikin film kan, kalau misalnya gak laku gimana gitu kan, betul, tanggung jawabnya gede masnya, tanggung jawabnya gede, apalagi, dia mendanai sebuah proyek, yang full menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa, dan ya patut lah, kalau misalnya dia ragu tuh, ya justru aku normal lah itu, nah keraguannya dia, produsernya ini, Star Vision, Pak Parwes itu, ketika udah mendekati syuting, itu, ragu gitu loh, bisa gak ya ini, akhirnya, sempat telepon gitu, kita ganti aja bahasa Indonesia, nanti, dimendok-mendokin kan, sama aja kan baju gitu, langsung mikir, wah berhasil gak ya ini ya, kalau misalnya, syutingnya di Malang ya mas ya, kayak, tanya ke temennya, kamu lagi makan apa? gak mungkin, orang Malang, ngomong gitu, gak mungkin kan, dari situ, aku nge-push bahwa, harus lah, harus berbahasa Jawa gitu, sampai-sampai aku, melakukan hal-hal yang mungkin, sampai sekarang, bisa dibilang itu sembrono, bisa dibilang itu so-soan, atau bisa dibilang itu, sesuatu hal yang, harus aku lakukan memang ya, jadi pada waktu itu kan, aku gak punya bergen kan, maksudnya, mau ngapain nih, aku gak, track record di film kan gak ada tuh, sementara aku punya, ini debut gitu loh, maksudnya, aku gak punya track record, gak punya yang habis aku banggakan gitu, sehingga, aku bilang ke produsernya, gini aja deh pak, saya yakin, kalau misalnya, pakai bahasa Jawa, lebih unik, lebih akan berhasil, gimana kalau misalnya, biar Bapak yakin, tulis aja di kontrak, sebelum 500 ribu penonton, saya, gak usah dibayar deh gitu, itu yang aku lakukan, maksudnya, hal-hal seperti ini, agar orang itu percaya, bahwa aku akan komit disini gitu loh, dan ini akan berhasil gitu loh, karena aku gak punya track record sebelumnya, ya aku harus melakukan ini gitu loh, di otak aku seperti itu, di waktu itu ya, meskipun itu, bisa dibilang ngegabah banget ya, akhirnya, ya setelah rundingan beberapa kali, akhirnya setuju, dimasukkan tuh di kontrak, jadi kontrak itu unik mas, kontrak filmnya itu ada, beda sendiri ya, masal itu tuh ada gitu, jika, ya kedua tidak akan menerima spacer pun, sebelum 500 ribu penonton, gitu loh, ketika teman-teman itu, kadang kan film itu, kalau misalnya syuting, 10 hari syuting, termin 1 keluar, beberapa hari syuting, termin 2 keluar, aku gak rilid, termin 1 keluar, yuk kita jajan, aku belum dibayar, harus 500 ribu penonton dulu nih, baru dibayar gitu, maksudnya, nah itu harus aku lakukan, nah itu deg-degan kan, masih kayak, wah berhasil apa? Pada waktu itu, aku konsultasinya ke Radit lah ya, maksudnya aku kan, ya kenalnya Radit, dekat sama dia gitu, waktu itu aku nginep di rumah dia tuh, yang waktu syuting hangout itu, hampir sebulan penuh, atau sebulan lebih, jadi aku banyak-banyak diskusi sama dia, aku harapannya ketika aku akan curhat kayak gitu, ke dia, ya akan di, apa ya, di cheer up gitu loh, dapat peterangan lah, dapatnya, enggak, malah digoblok-goblokin, lo goblok lo baik, gimana sih? masa lo bilang 500 ribu penonton dulu, baru enggak dibayar gitu, hah, salah ya bro ya? Salah lah, waduh gimana nih ya, ya memang dia bener sih, maksudnya, aku seceroboh itu, maksudnya enggak, enggak yang berpikir panjang gitu loh, 500 ribu penonton itu banyak loh, baik. banget loh, penonton, penonton bioskop itu, ya waktu itu ya, maksudnya ya enggak yang sebanyak yang sekarang gitu loh, layar kan ya enggak sebanyak yang sekarang gitu, 2017 lah itu, nah itu jadinya harus di, berhitungkan dulu, lo dapat di otak lo, angka 500 ribu penonton itu dari mana bro? ya enggak tahu, pokoknya itu kayak kelihatan gede aja, biar Pak Paris percaya gitu loh, ya budget film lo berapa dulu gitu loh, maksudnya harus di komparasikan dulu gitu, maksudnya kayak, aduh, apalagi bilangnya cuman gitu doang lagi enggak, enggak yang bilang kayak, oke, tapi kalau udah mencapai 500 ribu penonton, saya dapet apa-apa gitu, enggak, enggak ada, yaudah kalau dapat 500 ribu penonton, ya aku dibayar aja gitu loh. Bukan dapet reward lebih atau apa gitu, ya mungkin ada bonus sedikit gitu, apa-apa gitu, nah itu, akhirnya itu bikin aku kayak makin kayak, waduh, berhasil enggak ya ini, berhasil enggak ya ini ya gitu, ya enggak ada cara lain, selain harus membuktikan, bikin yang benar, bikin yang oke, harus berhasil gitu loh, kejadian akhirnya, ketika bikin dengan maksimal, semaksimal mungkin, itu budget kecil lah, itu Yowis Band 1, itu aku ingat banget, dan aku pun juga, enggak ujuk-ujuk, pengen langsung jadi sutradara, ketika diberi kesempatan itu, aku lebih baik, kalau misalnya, aku sebagai orang Jawa itu, ada istilah nyuncewu lah ya, misalnya kayak, kayak kita permisi dulu ke industri nya gitu, enggak ujuk-ujuk, aku langsung jadi sutradara, yang membawai begitu banyak divisi, begitu banyak orang, ada begitu banyak kru, lebih baik aku tahu dulu, di lapangan ini kayak gimana, meskipun selama ini aku, sekolahnya, cinematografi juga dapat, videografi juga dapat, alangkah baiknya, ketika di lapangan ini, apa sih yang baru gitu, ternyata benar, di lapangan itu, kok banyak sekali hal-hal yang, kok boleh, ambil langsung close up boleh, kan harusnya, lebar dulu nih, kenapa kok langsung close up, ini aku selama ini di apa, di sekolah, di sekolah, enggak ada nih kayak gini, nah ini harus gini Mbak, oh, banyak yang aku pelajarin gitu, yang ujuk-ujuk jadi sutradara, aku jadi close sutradara, ditemenin sama Mas Fajar Nugros, astrada berarti ya, bukan, astrada itu asisten sutradara, oh berarti ini close sutradara, co-director, jadi kayak, ada, kita bagi-bagi tugas sih, misalnya, Mas Fajar lebih ke gambar gitu ya, dia kan tau kan bagaimana next shotnya, ketika lebar kemana dulu, kemana dulu, nah itu aku belajar dari situ juga dari dia, aku lebih ke dialog sih, maksudnya, kebanyakan pemain kan, banyak yang tidak bisa berbahasa Jawa, jadi harus diajari bahasa Jawa dulu, dan kebanyakan pun juga, aku harus punya PR, karya ini harus bisa dinikmatin, baik Jawa Timur, Jawa Tengah itu harus, harus merasa memiliki ya, kalau misalnya, terlalu Jawa Timur juga gak bagus, kalau misalnya, apa namanya, terlalu kental juga gak bagus gitu, Jawa Timurannya, jadi yang aku lakukan di Yowis Band yang kemarin itu, seimbang gitu loh, jadi kayak Jawa Tengah itu masih paham gitu loh, dan masih, sides of belongingnya masih ada juga gitu, kalau misalnya kita mau total ke Jawa Timur, kita akan menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang Jawa Tengah gak tau, kalau Jawa Tengah itu tau, sesu itu besok ya, kalau Jawa Timur itu besok itu meni, meni isu, besok pagi gitu ya, itu Jawa Timur, kalau Jawa Tengah, sesu isu itu pagi, besok pagi, tapi Jawa Timur tau, sesu itu tau besok, karena kerajaan, mungkin yang dulu, pada waktu kerajaan Mataram kan, Jawa Timur juga masuk ke Mataram kan, maksudnya, ya bahasa Jawa Tengah kami paham gitu, sehingga kami lebih, di Yowis Band kemarin, kami lebih menguatkan, gak yang langsung, meskipun dialeknya Jawa Timuran, tapi Jawa Tengah bisa memahami itu, diksinya ya berarti ya, itu yang pembagian tugas, aku sama Mas Nugros, jadi kayak gitu, nah setelah, singkat cerita, ketika ada syuting, pertama kali rilis itu, agak deg-degan ya, berhasil atau enggak, itu ternyata itu, wah supportnya gila itu, gokil banget, kayak ketika pertama kali itu, aku ingat banget, di Surabaya itu, kayak satu mal itu, penuh orang gitu, kayak langsung kayak, bener-bener kayak, mereka datang buat, pengen nonton gitu loh, karena ini sesuatu hal yang unik gitu loh, film menggunakan bahasa daerah gitu loh, dan dari situ, kita bisa menarik kesimpulan bahwa, ternyata berhasil gitu loh, gak harus kita, selama kita berkarya, yang penting kan kita, berfokus pada, kontennya akan membahas apa, dan bagaimana nanti, orang memahaminya kan, ya kita sediakan subtitle kan, maksudnya seperti itu, yang harus disamakan semua, harus bahasa yang kita tahu gitu loh, kayak gitu ya, ya akan munutun sekali, karya-karya yang kita, apa namanya, hasilkan. Kalau gitu film bule juga akan laku disini. Iya dong. Kalau logikanya begitu ya. Iya logikanya begitu. Oh ibu udah kerupiah, gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix, di atvolix.media, terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video, dan channel Youtube, kita di Volix Media, dan kalau lo udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi di nonton podcastnya, oke? Dah. Jadi dari situ, aku belajar banyak hal, sampai akhirnya berhasil tuh, Yosband 1 tuh, hampir sejuta penonton kan. 500 ribu penonton? Lebih, lewat. Itu dicapai dalam berapa lama? Itu seminggu pertama. Wah. Munggu pertama. Langsung gak? Bayaran. Bayaran. Langsung dapet tuh. Dapet duit. Keto sangui. Keto sangui. Nah itu akhirnya bayaran. Terus, apa namanya? Lebih malah. Alhamdulillahnya lebih, bisa hampir sejuta. 930 ribu penonton itu geberakan. Mepet sejuta ya? Hampir mepet sejuta gitu. Dikit lagi sejuta lah gitu. Tapi ketika dibikin Yosband 2-nya, sejuta. Mantep. Nah itu kan gokil bisa membuktikan bahwa, kedaerahan itu bukan menjadi sesuatu yang, kita harus malu akan itu gitu. Aku berbicara seperti ini, bukan karena aku menjunjung Jawanya saja. Bukan. Kita harus melihat dari segi yang lebih luas bahwa, yang aku pengen suarakan disini adalah, ya aku orang Jawa gitu loh. Sehingga aku bikin konten, bikin karya yang sekarang ini menggunakan bahasa Jawa. Namun semangat yang harus kalian pahami bahwa, aku disini menyuarakan, agar daerah manapun di seluruh republik kita ini, tidak malu akan ke daerahnya masing-masing. Penting. Ya orang Jawa yang masih menjadi Jawanya, masih memegang Jawanya, orang Batak juga masih memegang Bataknya, orang Minang masih memegang Minangnya, orang Minahasawa, jadi kita akan kuat gitu loh, jadi kita gak akan terambing-ambing. Selama ini ketika kita melupakan kedaerahan kita, kita akan terambing-ambing. Kita melihat negara-negara lain yang dengan, dengan sangatlah bangga memegang kedaerahannya, dan menjual itu ke banyak-banyaknya dunia, sebanyak-banyaknya negara gitu ya, kayak seperti contoh si, Amerika. Ini Korea. Oke Korea, Jepang. Jepang. Ya dikiranya kimono itu bukan kedaerahan mereka, itu kedaerahan mereka. Sama kayak kita pakai kain. Iya maksudnya kita pakai kebaya pun juga kedaerahan kita, tapi kita justru cenderung malu gitu loh, gak menggunakan itu. Jepang bangga di setiap konten mereka, di setiap karya kreatif mereka, ada mereka bikin film, bikin animasi, mereka selalu memperdatkan kimono mereka, sehingga ketika, udah berjangka waktu yang panjang, misalnya kita nonton karya itu 20 tahun yang lalu, tancap di otak kita bahwa itu keren gitu loh. Nah itu yang gak terjadi ke kita. Betul. Dan upaya yang aku lakukan ini dengan menggunakan bahasa daerah, itu ya agar kedaerahan itu bisa kita jujung tinggi, kita malu-malu gitu. Setuju banget. Ini sebenarnya gue yakin kayak gini loh, ini buat yang nonton, kalaupun Mas Bayu ini ternyata kebetulan orang Makassar, ya aku kan menggunakan bahasa Makassar. Iya wish band versi Makassar gitu. Bukan karena jawanya gitu. Bukan karena jawanya. Lebih menyororahannya. Ya kebetulan saya orang ini. Kebetulan saya orang Jawa. Ya inilah yang akan saya tampilkan gitu loh. Inilah saya, saya tidak malu menjadi diri saya sendiri. Saya tidak malu menjadi diri saya sendiri. Dan itu semangat itu yang harus kalian, kalian ini teman-teman, kalian juga pahami itu. Banyak maksudnya, baik di Jakarta pun gitu kan ya. Maksudnya Betawi itu, wah itu suku yang menurut saya, saya juga sampai riset ya. Maksudnya banyak sekali, ke apa ya, budaya-budaya Betawi yang mungkin tergerus jaman gitu loh. Akhirnya hilang gitu kan, sayang banget gitu. Nah itu kalau misalnya kita gak melestarikan itu sebagai generasi mudanya. Sopo meneh. Sopo meneh. Siapa lagi gitu loh. Ya akan punah gitu loh. Seperti contoh, kayak saya yang orang Jawa ya, orang bahasa Jawa itu ada Jawa halus, ada Jawa kasar gitu ya. Ada yang Jawa halus banget, yang untuk ngomong ke raja gitu, ada yang Jawa halus, ada Jawa kasar. Itu kayak Sunda juga kayak gitu. Sama, Sunda lemes, Sunda kasar. Sunda halus juga ada, Sunda kasar juga ada. Nah, yang terjadi sekarang, generasi mudanya itu hanya menggunakan Jawa yang kasar. Jawa yang halus itu sudah sangat jarang digunakan. Bahkan, ngomong ke orang tua sekarang, mereka ketika gak bisa ngomong Jawa halus, mereka lebih ngambil gampangnya ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Netral. Netral, akhirnya tergerus jaman nih, kalau misalnya gak disuarakan terus, ya lama-kelamaan akan punah gitu loh. Penuturnya udah semakin tua, semakin tua, semakin tua, udah meninggal semuanya, ya punah dong. Betul. Terus kita akan jadi seperti apa nih, kayak ya gak jadi apa-apa gitu loh. Maksudnya, malu akan ke daerahan itu dan segala macam, wah gak jadi apa-apa. Ngomong-ngomong mas, kayak kata mas Bayu tadi. Gila loh teman-teman, bahasa kita itu ya, bahasa persatuan kita itu, ini daset banget loh founding father. Kita tuh sudah, sudah menyusun ini sangatlah konkret banget. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita. Yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merakui, dan kita banggakan itu, itu sampai negara-negara tetangga kita juga heran ke kita loh. Negara-negara tetangga kita aja, lebih mungkin ke Inggris gitu ya. Biar lebih terlihat keren gitu. Tapi kita tidak, kita bangga dengan bahasa Indonesia itu, menjadi bahasa persatuan kita. Nah itu bagus sekali. Namun ketika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, bahasa daerah kita masing-masing jangan dilupakan teman-teman, karena itu adalah bahasa ibu kita. Karena itu adalah jati diri kita sebagai Indonesia ini. Karena Indonesia kan terdiri dari Jawa, Batak, banyak kan. Suku-suku itu yang bergabung menjadi satu, menjadi bangsa yang besar, yaitu bahasa Indonesia kan. Nah jadi bahasa daerah kalian pun juga jangan dilupakan gitu loh. Itu yang pengen aku suarakan sih dengan konten-konten, dengan karya-karya aku ke depannya ini gitu loh. Keren. Betul sih. Keren-keren. Kedaerahan itu menurut gue mahal ya. Menurut gue mahal banget, karena kalau pun buatnya yang nonton juga ya, lo ngeliat, bahkan Amerika tuh jual dirinya aja gak cuma sebagai Amerika, dia mecah tuh. Orang bisa ngerti banget, kayaknya di Los Angeles tuh kayak begini. Kedaerahannya dijual banget kan itu. New York itu kayak begini. Michigan tuh kayak begini gitu. Kita ngerti, oh ini daerah pantai. Itu ya Amerika loh ya. Itu Amerika loh, dia aja ngejual kedaerahannya gitu. Itu Amerika yang, yang maksudnya dalam tanda kutip itu adalah negara yang sebenarnya baru, dan mereka tuh adalah kumpulan dari orang-orang Eropa yang tinggal di sana kan. Pendatang semuanya juga. Pendatang semuanya, tapi mereka berupaya lebih untuk bagaimana caranya mereka punya cerika. Maksudnya New York seperti ini. Iya. Los Angeles seperti ini. Mereka berusaha sekuatan agak agar mereka punya cerika situ dan mereka suarakan. Mungkin yang aku akan mungkin agak ngobrol dikit tentang yang tadi aku sebutin kayak Jepang dan Korea tuh lebih dasar loh mas. Maksudnya gini, Jepang itu dulu ketika udah kalah di Perang Dunia II kan dia bingung tuh mau jualan apa tuh. Betul. Kayak ketika di bom Hiroshima Nagasaki tuh, wah jualan apa nih? Gak ada nih yang bisa dijual nih. Nah mereka jualin kreatif. Kreatifnya apa? Mereka bikin Astro Boy tuh. Astro Boy. Osamute Zuka. Osamute Zuka. Nah mereka bikin Astro Boy di tahun 50-an tuh, mereka jualan ke Amerika tuh. Amerika, oh tonton anak kecil ya udah deh gitu. Eh tapi tonton anak kecil tersebut laku dan selalu dimasukin budaya-budaya Jepang. Makanya selalu ramen. Makanya dorayaki ramen, dorayaki ramen, kimono dikenakan dengan bangga. Dan 20 tahun kemudian orang-orang yang nonton Astro Boy itu udah punya uang, udah punya penghasilan. Dan 20 tahun kemudian ketika di Amerika buka restoran sushi, restoran ramen, laku. Jadi itu adalah karya kreatif itu bisa menjadi sarana yang paling enak untuk menarik menjadi, kalau misalnya kereta itu dia jadi lokomotifnya. Betul. Jadi yang menarik gerbong-gerbong industri yang lain. Betul. Itu yang dilakukan oleh Jepang dan itu yang dilakukan oleh Korea. Dan itu yang dilakukan oleh tetangga kita yang sekarang kita harus sebenarnya kita ketir melihat dia semakin gokil gitu ya. Kita harusnya jangan mau kalah. Kita harusnya jangan mau kalah. Kita harusnya jangan mau kalah karena kita punya banyak sekali budaya yang harusnya kita bisa suarakan gitu loh. Nah itu upaya aku ke depannya kan. Maksudnya aku misalnya pergi ke luar negeri gitu ya. Di luar negeri, di negara-negara kayak di Amerika maksudnya. Kita bisa melihat bahwa ada Chinatown, ada Koreantown. Koreantown. Kok gak ada Indonesian Town ya? Karena belum banyak kitanya. Bukan banyak banget kita disana. Maksudnya budaya kitanya juga belum populer gitu loh disana. Budaya kita belum kita suarakan. Belum populer. Budaya kita banyak banget tapi belum kita suarakan gitu loh. Maksudnya dengan apapun yang kita lakukan sekarang dengan mengepus ke daerah kita dan tidak malu dengan itu. Jangan takut dengan itu. Maksudnya bukan hayalan dong kalau misalnya 20 tahun lagi di New York itu akan ada angkringan. Ya betul. Bisa kan? Sekarang udah di luar kok. Ya maksudnya jangan berkecil hati. Maksudnya kayak hari itu udah dimulai dari sekarang. Dan Jepang pun juga memulai itu ketika di bom Hiroshima Nagasaki kan. Korea pun memulai itu di tahun 96. Waktu mereka resesi ekonomi. Iya maksudnya di tahun 96 akhirnya mereka bingung mau ngapain ya. Mereka ingin seperti Jepang gitu loh. Mereka ya kita harus jualan kreatif. Betul. Samsung itu dulu adalah brand HP murah. Tapi ketika sekarang Samsung itu dimasukkan ke jadi seperti tadi ya lokomotif ya. Kreatifnya Korea itu bisa menjadi lokomotif bagi industri-industri yang lain. Tidak bisa dipungkirin juga industri makanan, industri elektronik. Elektronik semua. Semua macam gitu kan ya. Jadi value brand akan Samsung itu naik loh. Dulu itu kan terkenal kalau misalnya ya jualan HP murah ya Samsung kan karena di pasaran yang bawah gitu ya. Ketika mereka punya konten kreatif berupa drama Korea yang juga digemari sangatlah banyak orang. Dan punya value yang sangatlah tinggi. K-pop. K-pop yang punya value sangatlah tinggi. Follower-follower mereka juga dari segala kalangan dari menengah ke atas pun juga banyak. Mereka selalu memakai apa HPnya? Samsung. Samsung yang naik brand value. Brand value yang naik gitu loh. Nah kita harus seperti itu. Jadi upayanya adalah semakin banyak konten-konten yang menggunakan kedaeran kita dan mengepus itu. Dan kita jadikan itu sebagai landasan kita untuk jualan ke sebanyak-banyak negara gitu loh. Betul banget. Dimasukin aja budaya-budaya kita. Betul banget. Masukin aja makannya selalu diangkringan gitu. Tapi nanti 10 tahun kemudian ya jangan khawatir. Jangan apa berkecil hati kalau misalnya. Jangan sampai apa ya. Apa sih aku mau bilang kok. Mengulang-ulang. Jangan. Jangan kaget kalau misalnya di New York itu nanti ke depan ada angkringan. Di Eropa ada angkringan. Karena kita memulainya startnya dari sekarang. Penyetan. Iya. Iya. Betul. Yang terjadi ya karena kita malu kita gak menyorakan itu. Tapi kalau misalnya kita menyorakan itu ya pasti ada aja jalan gitu. Karena kan terkadang kita melihat aspek kedaerahan itu suka dianggap Andeso. Iya. Kampung. Iya. Katro. Iya bener. Nah disini juga aku nemuin mas ya kayak kenapa malu sama kata-kata kampung. Mereka mau kita orang kampung. Benar. Memang kita orang kampung kok. Kenapa gak. Masa gini kalau misalnya dari pas dari Jawa ya. Kanok Kuto. Kanok Kampung. Kanok Kuto. Semuanya kan berawal dari yang kecil kan. Kampung itu juga akan menjadi kota. Meskipun itu sebesar apapun itu berawalnya pun juga dari kampung gitu loh. Seperti contoh ini deh. Ini ada contoh yang unik nih. Kalian malu dengan kampung misalnya ya. Ini masyarakat Indonesia yang mungkin penonton-penonton kita ini yang mungkin malu dengan kampung gitu ya. Kalian kira Hollywood itu bukan kampung. Kampung itu desa. Desa itu. Jadi Hollywood itu adalah nama kecamatan ya. Kecamatan di dalam kota Los Angeles. Provinsi California. Negara Amerika. Betul. Nah kenapa bisa mendunia? Kamu pikir Hollywood itu mendunia itu Hollywoodnya yang jalan-jalan ke dunia. Hollywoodnya jalan-jalan ke Jakarta. Ya enggak. Hollywood jadi situ-situ aja. Itu hanya desa gitu loh. Kenapa dia bisa menjadi segede sekarang? Karena orang-orang di dalam desa tersebut bersatu padu, mereka itu berkolaborasi. Dulu di Amerika itu di tahun, kalau enggak salah ini aku sorry. Mungkin nanti kalau di kolom komentar bisa kita debat lah ya. Misalnya aku salah sorry. Atau dikasih faktanya gitu ya. Di tahun-tahun itu di 1910an itu Amerika kan lagi gencara-gencarnya jualan ini. Film-film koboy. Karena dengan menyuarakan itu Amerika bisa tersuarakan ke seluruh banyak dunia kan. Karena koboy itu memang genuine Amerika banget gitu loh. Betul. Nah lokasi yang paling oke untuk syuting-syuting koboy itu adalah di gurun-gurun ya. Akhirnya ke California, ke Hollywood itu. Maksudnya di deket-deket situ. Nah orang-orang di situ semuanya bersatu padu. Orang pengrajin kayunya yang ada di kota itu. Wey aku punya mau bikin film nih. Daripada aku bikin kayu-kayunya, bikin set-setnya nanti. Pesen dari sana, dari lu aja deh ya. Dari di kota itu sendiri gitu. Ekonomi naik. Di situ enggak. Jadi kayak butuh apa, butuh apa, butuh apa. Naik semuanya. Nah dari situ berangkat dari apa? Itu adalah kampung dulu. Nah sekarang Hollywood mendunia. Nah kenapa kalian misalnya Cipete kok gak mendunia? Kalau kalian berpikirnya seperti itu bisa aja Cipete. Betul, betul, betul. Maksudnya kayak dengan malu akan ke kampungan kalian gitu loh. Kampung ya, ya Hollywood juga kampung gitu loh. Betul. Gitu, mindsetnya harus diganti sih. Sama ini sih maksudnya cara kita menyikapi kalimat kampung ya menurutku. Kampung itu artinya pemukiman. Pemukiman. Tempat tinggal. Ya udah, itu bukan suatu konotasi yang buruk gitu loh. Benar. Enggak harus di, ih kampung malu. Toh kita nyebut apa? Kampung Melayu. Kampung ini, kampung itu. Kampung itu pemukiman gitu. Kita kalau mau pulang ke tempat asli kita, pulang kemana? Pulang kampung. Ya itulah asli-aslinya kita gitu. Benar. Di Amerika sana mereka nyebut kampung apa? Town. Town. T-O-W-N. Ya itu cara mereka ngomong aja gitu. Kita kampung ya K-A-M-P-U-N-G gitu. Kampung. Ya weh segitu gak harus jadi malu. Jangan jadi ngerasa kecil gitu. Ya. Benar sih. Ya itu maksudnya mindset itu yang harus diubah teman-teman. Dengan kemarin itu membuktikan ya. Maksudnya ya weh spend itu sebenarnya jadi pukulan ke banyak sekali orang yang ketika weh spend karya yang berbahasa Jawa itu diluncurkan. Itu kan sebenarnya banyak banget yang nge-hate ya. Kayak. Ah kampungan nih. Ya kayak gitu. Film kampung nih ya. Film apa nih. Jadi ketika itu berhasil hampir sejuta penonton itu menjadi tamparan. Jadi orang-orang itu semakin diem gitu loh bahwa. Nah kalian itu keren loh. Jangan akan malu akan itu. Betul. Jangan malu akan itu gitu loh. Itu sih. Nah ke depannya aku akan terus bikin yang baru-baru lagi yang keren-keren lagi. Betul. Adalah. Nextnya apa nih? Nextnya apa nih berarti ini? Nextnya ada nih. Loroati. Loroati. Sakit hati. Sakit hati. Loroati. Jadi sakit hatinya itu bukan karena kita diputus pacar doang gitu ya. Kayak cita-citaan doang. Namun ini lebih kompleks lagi. Lebih semua kalangan itu pasti pernah merasakan ini. Ini adalah quarter life crisis. Oke. Jadi. Relate nih gue. Relate lah. Ini aja karakter utamanya aja yang aku perankan ini. Yang karakter utamanya bernama Joko ini. Itu tipikal orang yang selalu dipaksa sama orang tuanya kayak. Padahal dia itu suka banget desain ya. Gambar. Iya. Dia itu dipaksa kayak. Kamu tuh gambarnya tuh dapet uang dari mana? Udah lah kamu jadi PNS aja loh. Enak-enak PNS. Biar nanti kamu bisa aku banggakan ke tetangga kanan-kiri gitu. Nah gitu. Itu kan quarter life crisis. Nah makanya. Kedepannya ketika aku bikin film itu. Aku selalu gak yang ingin ngambil konsepnya itu yang jauh-jauh dari masyarakat. Betul. Yang kita pun semua juga pernah merasakan gitu loh. Biar kita gak yang mencernanya itu susah dan segala macam. Ini aku excited sih ini nanti ke depan nih. Loro hati ini. Mas Bayu. Ya. Buat pertanyaan penutup. Ya. Lima hal yang penting dalam berkarya. Karyanya apa aja ya. Bisa video, bisa musik. Lima hal yang harus ada, harus penting nih. Harus dijaga dalam tiap bikin karya dari Mas Bayu. Lima apa aja nih? Lima. Waduh. Tadi kan jangan malu jadi diri sendiri, satu ya. Oh iya udah. Udah nyicil tadi kita ya. Iya satu. Jangan malu jadi diri sendiri, disitulah kedaerahan. Siapapun kita dikeluarin disitu ya. Satu. Oke. Itu satu. Terus yang jelas harus bersungguh-sungguh lah ya. Maksudnya jangan gentar dengan kanan kiri ngomong apa gitu loh. Maksudnya gini, kalian harus punya takaran ya. Ketika tidak gentar terus yang kalian lakukan itu salah juga itu gak baik ya. Misalnya kalau di Youtube itu ya kan bisa merasakan ada like, ada dislike ya. Kalau dislike-nya lebih banyak berarti kalian salah nih. Iya. Kalian berarti mungkin yang kalian lakukan ini ada sarannya atau apa. Mungkin harus mengkoreksi itu. Tapi kalau selama yang likenya itu lebih banyak ya kenapa enggak gitu loh. Lakukan aja gitu loh. Itu dua. Terus apa lagi ya? Lu. Lu, oke. Luis lorul. Luarulikumauis. Luis aja wawah titik-titik. Titik mas. Oke, yang ketiga mungkin ini. Bikin suatu karya yang jangan diri kamu doang yang tau gitu. Atau circle kamu doang yang tau. Tapi sebanyak-banyak orang tau gitu loh. Dengan aku bikin film yang baru ini yang aku tadi cerita itu mas. Yang Loroati. Loroati. Itu kan quarter life crisis ya. Itu setiap orang pasti pernah mengalami gitu loh. Bukan dalam percintaan doang tapi dalam sebuah hubungan pertemanan atau keluarga yang keluarga itu menekan. Kamu harus jadi ini, kamu harus ini, ini, ini. Sehingga dia tidak punya tenaga untuk bisa menyuarakan sendiri kepinginnya dia apa. Itu kan kita banget lah gitu. Kayak banyak orang kita itu merasakan hal itu. Itu satu, tiga itu. Jadi jangan yang jauh-jauh dari masyarakat. Maksudnya yang masyarakat harus masih paham lah gitu. Se, apa, apa bilangnya seindi-indi kamu. Maksudnya kayak ya harus mikirin juga kayak yang nonton film kamu. Kalau misalnya tujuannya filmnya adalah komersil. Betul. Jangan yang kalau misalnya tujuannya filmnya komersil. Kalian bikin film yang lingkungan kalian doang yang tahu gitu. Terus nanti gak laku protes. Iya gak laku protes lah. Aku nonton film kamu gak relate gitu. Iya betul. Itu yang relate ketika dia nonton itu dia sama teman-temannya doang. Itu gak berhasil akhirnya nanti. Terus apa lagi ya. Jangan malu tadi udah ya. Yang awal justru. Udah yang pertama-pertama. Panjang kita bahas. Itu paling panjang. Yang keempat mungkin ini sih harus konsisten ya. Ketika udah menekunin sesuatu ya usahakan. Itu terus dilakukan. Jadi jangan sempat ada jedaknya gitu. Aku bilang kayak gini orang-orang pasti komentarnya. Mas Bayu sendiri gak upload video Youtube ya kan. Ininya doang kan pindah teman-teman. Mediumnya. Mediumnya kan pindah. Berkaryanya tetep. Berkaryanya tetep di Youtube ke film kan. Tapi ya tetep aja gitu. Itu memang sih mas kayak penonton aku tuh ya. Yang aku suka itu adalah. Mereka tuh yang seperti aku bilang tadi. Mereka bener-bener genuine support gitu. Itu terlihat bahwa ketika viewer aku 1,5 juta gitu ya. Yang nonton film aku juga segituan gitu loh. Maksudnya kayak berarti mereka loyal gitu loh. Organik. Organik gitu loh. Ada orangnya. Ada orangnya. Nah mereka itu, aku sama mereka itu kayak tumbuh bareng gitu loh. Nah aku pun juga berupaya ketika kita tuh tumbuh bareng bersama. Ya aku ketika tumbuh ini aku terus membuat konten, membuat kreasi itu yang juga selaras dengan pertumbuhan kita gitu loh. Nah seperti contoh ya barusan ini yang Lorati kan juga membahas tentang ya kita berenjek dewasa nih. Benar. Aku juga akan masuk ke kepala tiga nih. Dan itu tekanan banyak banget. Kapan nikah, kapan ini, kapan harus punya rumah, harus punya ini. Itu aku jadikan konten. Betul. Jadikan film. Kita semua bisa menikmati bersama. Tumbuh bersama ya? Tumbuh bersama. Sama audien. Yowiz Band ceritanya remaja. Remaja, kita Yowiz Band 1, 2, 3 itu setiap Yowiz Band 1, 2, 3 itu beda-beda loh. Yowiz Band 1 itu masih, ah minyai-minyai masih nge-band buat seneng-seneng doang di sekolah. Yowiz Band 2, wah gimana nih kita harus dapet duit dari band nih. Yowiz Band 3, wih ini personenya ada yang udah nikah nih, gue harus hidup nih dari sini juga. Nah gitu kan maksudnya semakin dewasa. Maksudnya ke depan aku akan terus konsisten gitu loh. Jadi konsistennya itu dari Youtube, gak yang berhenti berkarya teman-teman kan. Beda-beda medium, harus bisa dibedain mana medium, mana semangatnya. Itu satunya lagi apa ya? Terakhir, kelas. Oh oke. Harus unik sih, harus berani untuk beda. Berani untuk beda itu gak yang harus ditakutin ya. Seperti contoh aku di awal tadi, kan gak yang langsung lempeng-lempeng aja tuh misalnya orang-orang yang tahu perjuangan bagaimana meraksasikan film yang sebelumnya juga belum ada yang pernah bikin. Ya sebelumnya ada film yang menggunakan bahasa daerah, mungkin bahasa Jawa pun juga ada. Namun levelnya tuh gak yang komersil yang tayang ke seluruh bioskop. Banyak-banyak gitu kayak mungkin festival ya. Maksudnya dapet layar gak lebih dari mungkin 10 atau 15 layar gitu. Itu tayang bioskop tapi beda lah. Bukan komersil? Bukan komersil. Bukan, kasarnya musik bukan pop. Ya, nah ini kan kita bikinnya pop nih, komersil. Ketika itu dulu di oke kan proyeknya aku seneng banget. Tapi ketika udah berjalan proyeknya dan budgetnya kecil dan ketika di tengah proyek juga produsernya ragu disuruh bahasa Indonesia aja itu kan ini ya maksudnya deg-degan banget. Pasti. Nah itu maksudnya di titik itu pun jangan malu, jangan takut untuk jadi beda gitu loh. Betul. Asalkan beda itu unik ya bukan beda yang aneh-aneh ya maksudnya dalam tanda kutip Sarah atau mungkin. Itu tadi takarannya ada like ada dislike ya. Kalau like-nya lebih banyak ya lakukan aja. Kalau dislike-nya lebih banyak berarti ada yang salah koreksi diri gitu. Itu sih. Dare to be different. Dare to be different. Dan toh ternyata terbukti sekarang dua film terakhir yang baru rilis bahasa Jawa. Iya. Nah iya juga. Iya dong. Dan berhasil kan. Berhasil. Nah itu sekarang aku gak yang mau ngeklaim-ngeklaim gitu ya. Kalau dulu kan sulit banget ya berbahasa Jawa. Tapi sekarang mungkin ketika udah membuktikan ada yang berhasil gitu. Kebanyakan orang yang oh yaudah deh. Iya. Berbahasa Jawa aja. Iya kan dua film terakhir rilis ini ada Sri Mulat. Iya Sri Mulat. KKN. Sri Mulat juga Mas Fajar Nugros. Iya bener Mas Fajar Nugros. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hampir semua dialog yang bahasa Jawa. Iya semua bahasa Jawa. Ada beberapa dialog yang berbahasa Indonesia yang di Jakarta ya. Iya dikit lah. Itu juga di saat mereka ngomong sama karakter Betawi. Betawi. Karakter Jakartanya gitu. Tapi ngomong sama Sri Mulatnya. Iya. Khusus cowok. Khusus cowok. Terus KKN juga. KKN juga. Berhasil lagi. Berhasil lagi. Gila. Gila. Ya itu udah semakin terbukti bahwa ya ayo kita sama-sama apa namanya. Junjung ke daerah kita masing-masing. Kedepan pun juga aku gak akan cuman berkarya yang mungkin Jawa doang ya. Mungkin di awal-awal aku ini karir di penyutradaran mungkin akan berbahasa Jawa. Tapi kedepannya aku udah mikir bagaimana untuk membuat film yang menggunakan bahasa Batak. Iya. Bahasa Minang. Minang menggunakan bahasa banyak lah Minahasa banyak bahasa Bali gitu-gitu. Udah ada di pikiran aku menggunakan bahasa Madura gitu kan. Lucu kan. Unik gitu loh. Nah itu adalah kedepan. Yang aku pengen tekankan adalah gitu tadi. Kedaerahan jangan di lupakan. Jangan di bikin malu gitu loh. Maksudnya kita malu akan ke daerah itu. Jangan. Justru kita balikan itu. Mindsetnya harus dibalikan. Kedaerahan itu keren. Kedaerahan itu adalah akar rumput dari budaya-budaya yang kita miliki. Jadi kita harus tetap langkul. Itu kata kuncinya akar rumput. Grassroot. Iya grassroot. Yoi. Mas Bayu thank you so much. Wah terima kasih. Thank you waktunya. Ya terima kasih Polix. Thank you obrolannya yang gokil hari ini. Banyak banget yang bisa kita petik nih. Buat yang nonton juga jangan lupa tuh digaris bawahin. Jangan pernah malu. Nunjukin ke daerahan gitu tadi ya. Thank you so much Mas Bayu. Terima kasih. Lancar semua projek-projeknya. Nonton luar arti nanti aku undang premiernya. Nonton Mas Zee. Terima kasih. Thank you thank you thank you. Oke terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa juga pastinya untuk tungguin episode Viniar selanjutnya. Bye. Halo aku Bayu Skak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terus nonton episode-episode Viniar selanjutnya.